Intro Sahabat, manganya seger sekali ya Ini memang matang di pohon dan rasanya manis sekali Sahabat, kita sudah membuatkan video bagaimana cara menanam mangga ya Dengan sambung pucuk agar bisa berbuah yang lebat, pendek, masih berbuah di pot ataupun di tanah seperti ini Nah, sahabat harus menonton videonya secara lengkap di channel Kebun Indra Tarigan, nanti saya sertakan linknya Tetapi dari beberapa komentar yang masuk pada video itu, saya perhatikan banyak sekali sahabat yang melakukan sambung pucuk Atau mencangkukan setek atau pencangkokan yang gagal Nah, sebenarnya ada satu rahasia yang ingin saya bagikan pada video ini Rahasia bagaimana kita melakukan sambung pucuk ataupun cangkok agar jangan sampai gagal Yaitu menjaga kebersihan ketika kita bekerja Dan yang kedua, kita memakai zat untuk fungisida yang alami yaitu serbu kayu manis Nah, sahabat, serbu kayu manis itu disebut juga dengan dokternya tanaman atau dokternya tumbuhan Jadi manfaatnya banyak sekali untuk tanaman Karena itu, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya ketika kita kemarin belajar fungsi kunyit terhadap tanaman Saya akan menjanjikan untuk membuatkan video manfaat kayu manis untuk tanaman Salah satunya yaitu sebagai obat sambung pucuk atau obat setek atau obat cangkokan agar jadi hidup dan sehat tanamannya Dan banyak manfaat lainnya, jadi sahabat harus menonton video ini sampai selesai Semoga saja bermanfaat Assalamualaikum Biar aja Manfaat kayu manis yang pertama, ini sudah jadi serbuk ya Nah, kalau misalnya sahabat kunyanya yang seperti ini, sahabat haluskan saja Nah, manfaat yang pertama adalah sebagai zat perangsang akar Nah, sahabat, misalnya kita mau menyetek mawar seperti ini ya Ini kan kita ambil sekitar 20-25 cm Kita buat potongan di bawahnya itu sekitar 45 derajat bagian bawah Agar luas penampangnya agak lebih luas untuk tumbuh akarnya Nah, ini sahabat Sahabat, tinggal oleskan saja Bubuk ini kita celupkan seperti ini Atau misalnya dikasih air sedikit ya di dalam sendok dan dioleskan seperti pasta Kemudian ditancapkan saja seperti ini Nah, ini mudah-mudahan sahabat nanti akan tumbuh dalam 1 atau 2 bulan Dia nanti sudah bercabang dan bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar Tapi sahabat, nanti di akhir saya akan membuatkan ramuan perangsang akar yang kuat sekali ya Nanti ada campurannya selain dari bubuk kayu manis ini Nanti ada campuran yang lain yang bisa kita tambahkan Agar kalau kita menyetek itu nggak gagal Terus satu lagi sahabat, sebenarnya saya sudah membuatkan video 10 bahan organik perangsang akar yang kuat Sahabat bisa melihat videonya di link deskripsi Dan juga tahapan setek ya Dari awal sampai akhir terutama pada waktu pemindahan Agar misalnya yang sudah tumbuh itu nggak mati nanti di situ dijelaskan Ya sahabat harus menonton videonya kalau belum menonton Ini adalah manfaat yang pertama yaitu sebagai jet perangsang akar Sahabat, manfaat yang kedua adalah sebagai obat sambung pucu atau grafting Ataupun cangkok agar tanamannya hidup dan jadi ya sambungannya Nah ini seperti ini tanaman mangga yang baru saja kita sambung Eh eh, topot ini Sebenarnya sudah berbuah ya Saya cuma mau menunjukkan tadi sebenarnya Mangga ini yang baru kita sambung bisa langsung berbuah sebenarnya Cuma ini copot tadi karena ketarik saya Nah, yang ingin saya jelaskan adalah Ketika kita melakukan penyambungan Nah ini kan seperti ini sahabat bisa lihat ya Ini batang bawah dan ini yang kita sambungkan agar cepat berbuah Nah waktu kita menyambung Kita bisa oleskan bubuk kayu manis ini Agar sambungannya ini hidup, nggak busuk ya Atau kalau kita mencangkok juga kita bisa memberikan Bubuk kayu manis ini sedikit yang kita kasih air Kemudian kita oleskan kepada bagian yang akan kita cangkok Agar tumbuh akar dan jadi Nah sahabat, cara melakukan sambung pucuk mangga Agar bisa berbunga, berbuah seperti ini yang cepat Ataupun cara melakukan sambung pucuk ya pada tanaman kelengkeng Sebentar ini saya tunjukkan ya Ini juga, ini sahabat bisa lihat Kelengkeng, bisa berbunga seperti ini Sahabat bisa lihat dan berbuah Nah ini sudah saya buatkan videonya lengkap Di channel Kebun Indra Tarikan Nanti saya sertakan di link deskripsi ya Jadi sahabat yang ingin punya tanaman-tanaman pendek Seperti bonsai sudah berbuah Ada mangga, ada jambu, ada kelengkeng Atau tanaman beliming atau apa saja Nanti saya buatkan di deskripsi sudah saya buatkan videonya Sebenarnya gampang sekali Caranya sudah terstruktur dan mudah-mudahan bisa diikuti Yang ini saya jelaskan adalah Ketika kita melakukan sambung pucuk tersebut Kan sering ada yang gagal tuh Nah tips supaya jangan gagal tuh ada beberapa sebenarnya Yang pertama, kita oleskan serbu kayu manis ini Pada bagian yang kita sambung atau cangkok Kemudian yang kedua, yang paling penting sekali adalah Ketika dia sudah jadi Ketika dia sudah tumbuh Sudah bagus sambungannya Kan itu biasanya kita sungkup tuh Nah sungkupnya itu jangan dibuka sekaligus Sungkupnya itu harus dibuka bertahap Kita buka sedikit, kita biarkan selama seminggu atau dua minggu Agar dia beradaptasi dulu Nah setelah beradaptasi, sungkupnya baru dibuka Secara keseluruhan dan ditempatkan di tempat yang teduh Nanti caranya sudah lengkap sekali Cara menanam mangga di pot agar berbuah cepat Cara menanam kelengking di pot agar cepat berbuah Ada semua ya, sahabat lihat Nah fungsi yang kedua Sebagai obat grafting atau cangkok atau sambung pucuk Agar berhasil Sahabat, manfaat selanjutnya dari bubuk kayu manis ini Adalah sebagai penolak semut atau serangga-serangga yang tidak kita inginkan Aroma dari kayu manis ini kan Kalau kita suka ya, seperti aroma terapi Makanya sering dibakai untuk bubuk masak, bahan herbal, dan obat-obat tradisional Tetapi serangga, terutama semut tidak menyukainya Nah ini caranya gampang sekali Kalau kita misalnya mau melindungi ini anggrek dari Apa ya, dari serangan semut Nah ini tinggal kita taburkan aja di sekitarnya Tidak apa-apa dan ini aman Ya, kalau takut ya jangan terlalu dekat dengan batangnya Tapi dekat dengan batangnya pun biasanya sih tidak ada masalah Ya asalkan dengan jumlahnya yang berlebihan Ini adalah manfaat dari serbuk kayu manis tentang menolak semut Oh iya sahabat, sekali lagi saya ingin mengingatkan ada berbagai kontroversi tentang pendapat tentang semut Apakah ini termasuk hama atau tidak Saya tegaskan ya, semut itu bisa sangat mengganggu kesehatan tanaman Karena dia melakukan simbiosis mutualisme atau kerjasama dengan kutu-kutu yang berbahaya terhadap tanaman Jadi misalnya kayak kutu api, trip, milbag, kutu putih Itu dia akan menempel pada badan semut Dan semut akan membawa ke pucuk-pucuk tanaman Nah disitu nanti kutunya akan tinggal menghisap sari-sari tanaman Sehingga tanamannya keriting, kuning, dan mati Nah sebagai gantinya nanti kutu tersebut akan mengeluarkan sejenis kotoran Tetapi bersifat manis seperti madu Sehingga semut akan suka dan memakan cairan dari kutu tersebut Nah ini akan siklusnya berlangsung terus-menerus Jadi semut akan membawa ke tanaman Nanti semut akan membawa kutu ke tanaman Kutu akan menyerap sari tanaman Kemudian semut akan menyerap madu dari kutu tersebut Nah ini akan berlangsung terus-menerus Jadi kita perlu mengendalikannya Salah satunya bisa dengan kunyit Kalau belum menonton manfaat kunyit silahkan tonton ada di deskripsi Salah satunya dengan bubuk kayu manis ini sahabat Ditaburkan ataupun disemprotkan Manfaat kayu manis yang keempat adalah sebagai pengusir nyamuk sahabatnya Nah kalau sahabat terutama kalau menanam tanaman-tanaman di dalam rumah Yang takut itu apa biasanya? Jadi sarang nyamuk ya sahabat ya Padahal kan keindahannya sebenarnya kita suka sekali Tetapi kalau bisa jadi sarang nyamuk kan kita takut Nanti bisa kena demam berdarah atau penyakit yang lain Nah caranya tanaman-tanaman tersebut bisa kita semprot dengan bubuk kayu manis ini Agar selain dia sehat, nyamuk-nyamuk itu nggak mau di situ Caranya gampang sekali sahabat Ya ini kita masukkan air ya Sebanyak 1 liter sebentar ya Nah 1 liter air ini nanti akan kita berikan 1 sendok bubuk kayu manis Nah seperti ini Tinggal kita kocok saja Nanti sahabat yang menanam tanaman-tanaman di dalam rumah Supaya nggak ada semutnya dan nggak ada nyamuknya Disemprot aja seperti ini ya Nah seperti itu Jadi manfaatnya yang selanjutnya adalah sebagai penolak nyamuk Pada tanaman-tanaman terutama tanaman di rumah Oh iya sahabat saya sudah membuatkan juga video Tentang 30 tanaman pembersih udara yang bagus sekali kalau ditanam Karena meningkatkan kesehatan Dan membersihkan polisi yang ada di dalam rumah terutama Nah sahabat kalau belum menonton Tonton ya ada sekitar 30 tanaman hias Sebagai pembersih udara yang kuat sekali Nanti sahabat bisa lihat Nanti tanam di rumah agar supaya ruangannya menjadi bebas polusi dan bersih udaranya Kalau takut nyamuk Ada nyamuk atau semut bisa disemprot dengan bubuk kayu manis Manfaat bubuk kayu manis yang selanjutnya adalah sebagai fungisida sahabat Fungisida yang kuat sekali Sahabat Beberapa orang mengatakan Bubuk kayu manis ini sebagai dokternya tanaman sahabat ya Jadi memang karena memang dia sangat bermanfaat sekali terhadap Untuk kita bisa mengatasi jamur-jamur yang menyerang tanaman Jadi caranya gampang Sekitar setengah sampai satu sendok Untuk satu liter air dan kita semprotkan satu minggu sekali Nah terutama tanaman anggrek ya Misalnya ini kan gampang sekali terserang jamur ya Atau mawar atau tanaman apa saja Tanaman buah, tanaman sayur Ini bisa kita semprotkan Dan ini saya pikir bagus sekali Karena ini aman terutama tanaman-tanaman yang biasa kita makan Misalnya kita menanam sayur-sayuran Menanam cabai, menanam tomat Ya ini bisa kita pakai sebagai fungisida yang kuat Jadi manfaat dari bubuk kayu manis selanjutnya adalah fungisida yang poten Manfaat selanjutnya adalah sebagai pembunuh jamur Tadi kan saya sudah katakan manfaatnya sebagai fungisida Itu biasanya kita semprotkan pada tanaman-tanaman yang memang Ingin kita jaga agar tidak terserang jamur ya sahabat ya Yang biasanya jamurnya bersifat mikroskopis Atau tidak terlihat sebenarnya Tetapi dia bisa menyebabkan busuk batang Batang menjadi hitam Daun menjadi benyek Berwarna kuning gitu ya Misalnya kalau anggrek kan sering itu dia Basah, benyek, dan mati ya Itu biasanya ada jamur yang menyerang Tetapi selain dari jamur-jamur yang tidak terlihat itu Ini kalau kita taburkan di sekitar kebun Misalnya kalau ada jamur-jamur yang tumbuh yang tidak kita inginkan Terutama jamur yang beracun Ini kita taburkan Maka dia bisa menyebabkan jamur-jamur tersebut mati dan tidak tumbuh lagi Nah fungsi selanjutnya adalah Membunuh jamur yang ada di sekitar kebun kita Manfaat kayu manis yang ketujuh adalah melindungi tanaman-tanaman muda atau sidling seperti ini ya sahabat ya Dari kematian Sahabat yang sering menyemai bibit Pasti sering mengalami itu Tanamannya tumbuh Tetapi setelah beberapa lama dia mati Salah satu penyebabnya bisa karena kurang nutrisi Ataupun yang kedua karena hama Jamur terutama Nah caranya kalau dia kurang nutrisi kita bisa memberikan garam inggris sebenarnya ya Disemprot garam inggris itu bagus sekali untuk tanaman-tanaman yang baru tumbuh Manfaat garam inggris videonya sudah ada silahkan lihat di link deskripsi Tetapi kalau untuk hama jamurnya Agar dia tidak gosong tidak hitam tidak mati Ini bisa kita berikan bubuk kayu manis seperti ini Caranya ada dua Yang pertama kita campurkan sedikit di media tanam ketika kita mau menyemai Atau cara yang kedua kita taburkan aja sedikit seperti ini Ya sedikit saja Ditabur ataupun disemprotkan ya Sekitar seminggu sekali atau seminggu dua kali Untuk menjaga agar tanaman-tanaman ini tidak rusak oleh hama dan tidak mati Manfaat yang terakhir dari bubuk kayu manis ini Sebelum kita membuat ramuan jet perangsang akar yang paling kuat Adalah sebagai dokternya tanaman Nah sahabat tanaman-tanaman yang terkena jamur seperti ini ya Misalnya ini saya contohkan pada anggrek ini Terlihat daunnya benyek, kuning Nah ini merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyerang jamur ya Ini harus kita, Allah khabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf, terlalu banyak insiden ya Haram maklum Nah ini kita potong Potong aja Dan ini jangan lupa dibuang yang jauh ya, dibakar Karena spora-spora jamurnya nanti bisa menyebar Ini saya letak sini aja Nanti minta tolong dibuang ya Nah ini tinggal dioleskan seperti ini saja Nah sebagai obat anti jamur Ya, obat anti luka Salep untuk membersihkan Sebagai antibiotik alami juga Ini bisa kita pakai pada tanaman apa misalnya Misalnya seperti halnya kunyit Dia juga bisa mengobati dieback rose Yaitu apa ya Tangkai-tangkai mawar yang menghitam itu Kemudian merambat ke bawah Dan nanti kita potong merambat lagi Dan itu bisa mati mawarnya Itu kalau bisa kita potong Pada bagian yang sehat Di bawah yang hitam Kemudian kita olesin Bubuk ayu manis ini ya Sebagai obatnya Nah misalnya ada juga tanaman-tanaman yang luka Tanaman-tanaman yang misalnya kita membuat bonsai Memang sengaja kita lukai, kita potong, kita pangkas Agar dia tidak mati, tidak rusak, tidak infeksi Berikan dokter tanaman ya Bubuk kayu manis Nah ini adalah fungsi yang terakhir Saya pikir kita akan langsung saja praktek Bagaimana cara membuat jad perangsang akar yang kuat sekali sahabat Nah saksikan videonya ya sebentar ya Saya siapkan Nah sahabat kita akan membuat ramuan jad perangsang akar Kalau misalnya kita mau menyetek atau menyangkok Biar jangan gagal, biar tumbuh akarnya Nah itu kita menggunakan yang pertama adalah Satu gelas air Kita berikan setengah sendok saja cukup sebenarnya Setengah sendok Bubuk kayu manis ya Kita aduk rata Nanti kita aduk ya Kemudian yang kedua adalah kita memberikan Aspirin Aspirin ini mengandung asam asetosalisilat Yang merupakan jad perangsang akar alami sebenarnya ya Dan ini tidak berbahaya dan aman Biasanya memang digunakan untuk obat-obat pasien penyakit jantung ya Nah tetapi juga bisa digunakan sebagai jad perangsang akar Oh iya sahabat saya sudah membuatkan video sebenarnya 10 jad perangsang akar yang sangat kuat dan bermanfaat Untuk bisa kita gunakan kalau kita ingin menyetek Ingin mencangkok agar jangan sampai gagal Silahkan lihat videonya di link deskripsinya Nah ini kita hancurkan Atau kalau pun tidak dihancurkan Sebentar-sebentar saya hancurkan sedikit ya Karena dia kalau tidak dipecah ini agak susah kadang Kita pecah sedikit supaya hancur ya Nah setelah itu Kita aduk seperti ini Nah tanaman apa saja Yang ingin kita setek Kita rendam disini sahabat Caranya begini ya Contoh ini biar sahabat bisa langsung praktek nanti Ini adalah jeruk nipis yang ingin kita setek Cara menyeteknya itu kan Seperti biasa kita kurangi daun ya Kita kurangi daun Kita buat di bawah ini irisannya 45 derjat ya Seperti runcing agar ini luas penampangnya Lebih gampang tumbuh akar ya Kemudian Ini kurangi daun Panjangnya sekitar 20-25 cm ya Nah ini kita rendamkan saja disini Sekitar 1 jam Sahabat ya Kemudian setelah 1 jam Nanti sahabat bisa langsung tanam di polybag Yang sudah kita siapkan untuk menanam Sahabat bisa lihat nanti Angka keberhasilan seteknya nanti akan menjadi lebih tinggi Banyak tanaman yang tadinya biasanya susah kita setek Mati tidak tumbuh akar Kalau direndam dengan ramuan ini Dia akan hidup Sahabat itu saja yang bisa saya jelaskan Pada kesempatan kali ini Tentang manfaat kayu manis dan bubuknya Untuk hobi kita berkebun dan bercocok tanam Semoga ada manfaat yang bisa diambil Dari video kali ini Dan jika sahabat memang menganggap ada manfaat yang bisa diambil Saya mohon silahkan share video ini sebanyak-banyaknya Agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang Ya Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton